Selamat datang para penumpang, terima kasih telah menggunakan jasa The Fallen Airlines Yo guys, kembali lagi di Oteh Channel Hanya Oteh Channel yang mempersatukan orang gaber seperti kita guys Oke kali ini, gue main Genshin Impact lagi guys Lagi ada event Summer nih, eventnya Klee Tapi masalahnya, gue gak ngencer Klee di Banner Klee, oke? Gara-gara main Mihoi munculin karakter baru kayak Kazuha, terus si Loli, Sayu Sama itu favorit waifu favorit para orang-orang yang menungguin Genshin Impact dari awal sampai sekarang guys Yaitu Kamisato Ayaka Dan karakter yang gue tunggu tuh namanya Yoimiya guys Gue gak tau nama panjangnya SFA, tapi yang gue tau dia Yoimiya Rambutnya itu desain palanya mirip, tapi kayak Musashi FGO guys, makanya gue pengen ngincer dia guys Udah gitu dia pake Pyro, elemennya, eh elemen, iya elemennya Visionnya Pyro, terus sama dia senjatanya Bow Wah, Amber bakal kegeser lagi nih posisinya nih Kacau sih, yang udah gue liat dari video link-linknya di Youtube tuh Dia tuh, elemen skillnya tuh bisa ngubah serangan biasa Bownya jadi, itu infuse jadi api, wah keren sih Lu harus nonton sih, dan juga lu harus punya sih, makanya gue ngincer mereka guys Di event ini kita bisa dapet fitur baru nih guys, yaitu bisa ngendarain kapal di laut Kayaknya nanti Inazuma, itu deh Bapak tau, kita mainnya kebanyakan pake kapal, karena Inazuma itu daerahnya ada kepulauan Katanya sih, yang gue liat dari link-nya sih Kalo kalian tertarik sama link-nya, kalian bisa cari aja di Youtube, udah banyak Disebar-sebarin, kacau sih liqerah sih Malah jadi kayak terspoiler sih bagi gue ya Secara pribadi kayak ke-spoiler gitu, nanti malah nggak asik, nggak ada kejutan, nggak ada surprise Gitu guys Nendarain kapal di Genshin Impact, itu bagaikan keseruan yang unik sih guys Soalnya kapalnya ini, kapalnya tuh pake stamina kita tuh ngenosnya, bukan dari stamina kapalnya Jadi ya aman lah, sampe habis, gue udah nyoba sampe habis stamina-nya, kita nggak bakal tenggelam Kan biarlah nih kalo main Genshin Impact tuh, kalo stamina kita habis pas lagi berenang, bakal mokat Itu katanya Oke nih kayaknya quest-nya nih di event ini kayaknya ngejelajahin 3 titik itu deh Biar mapnya pada kebuka 4 titik, eh iya 3 titik Nih kita ikutin apa nih, kayak tanda gitu, yang di laut apa sih itu namanya gue lupa Pokoknya itu deh, ngikutin itu aja jangan barbar kalian di awal-awal, oke Gue nih ya, gue tuh masuk barbar tuh Bego, buat gagal ngikutin tanda Langsung kayak begitu tuh kalo keluar dari zona nyaman di petanya, asik zona nyaman Ini nanti bakal dikembalin lagi, pulau semula, emang udah bodoh banget gue, sumpah malu-maluin Bego, nggak baca panduannya Kalo kalian mau cuman kapal kalian, biasanya yang dari waypoint itu guys, jadi di pulau ini ada waypoint, selain bet waypoint kita Ada juga waypoint kapal kita, nah tuh ikutin suar, oh iya ini namanya suar, nah tuh ikutin deh tuh Dan kayak gue kayak tadi udah jauh, udah ada awal lagi kan tuh capek-capein sama buang-buang waktu Ya pokoknya ikutin itu aja petunjuknya dah, dan kayak gue Begitu aja udah, udah begitu aja terus Nah, tapi gue buat kan terbang ngapain coba Ini videonya banyak yang gue cut ya, soalnya kan emang gue recordnya panjang banget tuh Gue ambil yang penting-pentingnya aja, sama ngenalin fitur baru seperti main kapal ini Itu guys, ini eventnya lumayan panjang sih ini Gue baru kebuka 2 peta, ini kurang 2 peta 2 waypoint lagi harus gue buka Nah, mungkin banyak yang bakal gue skip sama gue cut, jadi mau maklumin aja ya Supaya waktunya irit juga, nggak banyak-banyak waktu yang terbuang Yang penting kalian tau di 1.6 ini, Getson Impact tuh ada fitur baru ya Itu main perahu sama bombardier base camp musuh Pakai perahu bisa lo tembak, apa bisa lo langsung majuin Kalau gue sih kayaknya majuin sih Oh iya, di event ini gue cuma fokus pakai MC, katanya kan di 1.6 ini Ini, Anemo debuff tuh, SWIR-nya, Demix SWIR, Superconduct, Overloot Sama Electro Charger, itu apa, debuff Kalau misalkan Vaporize, Melt, kayaknya nggak debuff deh Ini kayaknya khusus yang ini-ini aja, kayak Anemo, Electro, sama Itu ya, Anemo Electro sama itu aja udah Gitu aja Nah, gue disini sempat pakai MC doang nih, rada kesesahan jujur aja Gue sengaja kayak bikin tantangan gitu, soalnya MC gue udah lewat tubuh gue ya, kaget-kaget ya Ya, Demix kan segitu-gitu aja sih, SWIR-nya Tapi lumayan sih, bagi yang bukan non-element Kena ada Demix SWIR itu lumayan, lumayan sih, nggak boleh Sakit Parah sih, sakitnya itu tuh Walaupun MC gue, itu artif pakai duduk ya Bahkan kalau dipakai, bukan artif pakai yang buat main element itu Pakai dia diatur 4 gigi Emang nih, abis maging air nih, skampret nih Kurang aja rebat, kesusahan gue ngelawain nih Anjir, kesusahan, serius, ngebohong Liatnya-liatnya, darah gue langsung sakaratul Gampang emang nih Susah sih, kalau bersama-sama-sama pakai Anemo doang Emang gue rasa enggak, moga-moga gue harus jeburin mereka nih Abis maging air, baru menang gitu, diceburin Oke guys, videonya cukup sampai sini aja Ini Suman mau memperkenalkan fitur baru kapal Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arangasito